Halo Halo kembali lagi saya Ruby di part 3 dan bisa dilihat dua ini belum sukses tapi udah kita bikin videonya aja kalau yang awal make progress on relic ini pertama-pertama kita beli relicnya dulu random relicnya kita beli kalau sudah tujuannya questnya apa kalau saya dapat enemy world kill jadi di dalam game kita di world kita di world aja kita di world terus Hai setelah berpun kalah tenang tetap wisnya dapat Hai ya enemy world kill tergantung dari kalian kalau kalian dapat quest yang mana Hai disitu yang kalian lakukan gitu Hai dan kalau complete one challenge quest nah di heronya kan ada quest jadi satu game hanya bisa ikuti satu quest jadi saya ambil quest ini Hai dan harus menang main gamenya harus menang untuk mendapatkan questnya kalau kalah tidak bisa ulangi lagi sampai timnya menang Hai dan kalau yang ketiga in the weekly victory reward ini bermain tiga kali menang dalam seminggu dan sudah berhasil Hai dalam seminggu harus tiga kali menang kalau tidak bisa menang ya tidak bisa dapat weekly reward klaimnya atau questnya tidak akan dapat kalau beat one in game yang keempat ini beat one in game competitive stats at ten minutes kalau itu kalian main game kalian main game nah forward di ujung kiri atas ini kan ada kda kda kilded asis ini kan kalian kejar sampai melampungnya nah ini kan nanti kalau bermain mmr atau klasik my eyes spits di dalam sepuluh menit dalam sepuluh menit harus kejar harus hijau kalau merah tidak bisa kalau merah harus dalam sepuluh menit harus kejar yang gol ini misalkan dia suruh klasitnya sekian kita harus tebatan kejar sekian kilnya sekian kita kejar sekian kita kejar sekian dan warnanya ini tergantung gol macam kita kill creep itu juga gol I thought as much kalau kita ambil bounty untuk support itu juga first blood that was the first taste of revenge kejar hero ini kejar hero nya sampai level 3 level 3 kalau saya sih masih level 1 ya mau mau ke-2 nah ini level 1 level 2 level 3 kalau sudah di level 3 ini nanti dapat dapat shard atau coin juga tergantung level level order coach yang tersebut Battle Cup ini hari Sabtu kalau tidak salah gamenya hari Sabtu bisa dilihat display game Battle Cup nah disini dimulainya nanti hari Sabtu kalau kita lihat di sini 16 jam lagi dan kalau setahu saya Battle Cup ini gratis untuk subscriber atau pembeli Dota 2 Plus jadi tidak usah beli tiketnya lagi tidak usah kalau tidak salah disini Battle Cup is free for less subscriber kayaknya ini kalau lima-limanya semua join Dota 2 Plus berarti gratis untuk bermain kayaknya gisih gitu haha sorry sorry baru upload part ketiganya sekarang karena ya sibuk kerja bro thank you terima kasih wassalam selamat menikmati